Halo guys, apa kabar kalian semua? It's Mio Odis. Welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja dan sehat semua. Jadi seperti yang ada di judul hari ini, aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya untuk menentukan ukuran celana kalian ketika kalian mau belanja di online shop atau di e-commerce, biar ketika dateng itu nggak kekecilan atau kebesaran. Khususnya buat kalian cowok-cowok yang nggak tau kira-kira celana yang cocok buat kalian itu di ukuran berapa. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira caranya kayak gimana kalian bisa tonton videonya sampai selesai, kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasanya buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini bisa langsung ke tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari aku. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang salah fokus sama bajunya aku pake, ini udah aku buat video haul-nya di video yang sebelumnya. Nah buat kalian yang mau beli, aku bakal kasih link-nya di deskripsi box. Karena ini harganya cuma 100 ribuan, bahannya adem banget dari Rayon, dan ini tuh unisek, bisa dipake cewek maupun cowok. Dan untuk membuat video kali ini, aku super excited banget karena akhirnya aku bisa kasih tau ke kalian gimana caranya aku menentukan ukuran celana ketika beli secara online atau di e-commerce. Dan selama ini aku nggak pernah yang kebesaran atau kekecilan biasanya pas. Atau kalau misalkan salah ukuran, itu biasanya aku udah tau ini bakal kekecilan. Dan video ini dibuat karena banyak banget dari kalian yang selalu komentar kira-kira tinggi badan segini dan berat badan segini tuh cocoknya di ukuran berapa. Jujur guys, sebenernya aku tuh nggak tau mau jawab kayak gimana, tapi aku cuma kayak ngira-ngira aja. Karena dari aku sendiri, aku pun juga ngira-ngira juga kayak gitu. Nah buat kalian yang baru di channel YouTube ini, jadi aku mau kasih tau ke kalian, Jadi tinggiku itu 178 cm, untuk berat badanku itu sekitar 72 kg, 73 kg. Itu stuck di situ, nggak yang naik drastis atau turun drastis. Jadi sekarang itu lagi ideal. Tapi bisa dibilang idealnya itu ideal yang, ideal bukan berat badan yang pakai otot, tapi berat badan yang ideal doang. Jadi kalau misalkan kalian lihat di perutku, itu sebenernya perutku emang agak buncit, tapi nggak yang terlalu buncit banget, karena aku nggak terlalu banyak atau sering makan malam. Oke, jadi untuk mempersingat waktu, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi untuk menentukan ukuran celana kalian, itu ada 5 step atau 5 cara. Jadi yang pertama itu adalah, lihat ukuran celana kalian yang udah ada, yang paling nyaman menurut kalian. Coba ambil celana kalian yang paling nyaman, itu kalian lihat ukurannya itu berapa. Nah, kenapa aku saranin kalian untuk ambil celana kalian, dan lihat ukurannya berapa. Karena kalau misalkan kalian udah ada celana, yang menurut kalian itu nyaman banget kalian pakai. Kalau misalkan kalian udah tahu ukurannya berapa, kalian ngikutin ukurannya itu aja. Jadi kalian nggak perlu ke tukang jahit. Kira-kira ketika kalian beli online, itu pasti bakal pas di badan kalian juga. Karena kalian udah tahu ukuran kalian itu biasa kalian pakai itu berapa. Oke, untuk cara yang kedua, kalau misalkan kalian mau belanja online atau belanja di e-commerce, dan sekarang itu kalian nggak punya celana yang pas di badan kalian, atau nyaman di badan kalian, kalian harus tahu tinggi badan dan berat badan kalian itu berapa. Karena di online shop atau e-commerce, apalagi yang menjual celana, itu selalu menyertakan ukuran, misalkan 3x2, itu cocok untuk tinggi badan berapa dan berat badan berapa. Jadi mereka itu juga ikut membantu kira-kira ukuran celana yang cocok di badan kalian itu berapa. Karena biasanya kebanyakan online shop atau e-commerce yang ngejual celana, itu mereka ngasih garansi untuk bisa ditukar sampai zesnya itu pas. Tapi kalau misalkan nih, online shopnya udah ngasih garansi, nggak cocok di badan kalian, itu bisa ditukar, tapi kalian sendiri itu nggak tahu tinggi badan dan berat badan kalian itu berapa, itu salahnya bukan di mereka, tapi salahnya itu di kalian guys. Buat kalian yang pengen beli celana online, ini bener-bener rumus paling wajib banget, kalian harus tahu tinggi badan dan berat badan kalian itu berapa. Karena tinggi badan dan berat badan itu setiap bulannya itu bisa berubah, atau bahkan setiap minggunya itu bisa berubah. Kayak misalkan aku nih, misalkan kayak 3 bulan yang lalu, itu berat badanku itu sekitar 7,3. Nah sekarang itu berat badanku bukan 7,3, tapi sekitar 7,2. Setiap bulannya itu kayak berubah guys. Jadi kalau misalkan aku udah tahu tinggi badanku berapa dan berat badanku berapa, itu aku bisa menentukan ukuran celana yang cocok di aku itu berapa. Kayak gitu guys. Selanjutnya untuk cara yang ketiga, kalau misalkan kalian nggak punya stok celana yang paling nyaman di kalian itu, ukuran berapa kalian nggak tahu, terus kalian juga nggak tahu tinggi badan dan berat badan kalian itu berapa, saran ketiga yang bisa aku berikan ke kalian itu adalah kalian coba beli celana itu secara offline terlebih dahulu di toko-toko sekitar kalian aja. Karena kalau misalkan kalian beli di toko offline itu kalian bisa nyoba celananya itu secara langsung. Jadi kalian itu tahu kira-kira celana itu pas di badan kalian atau nggak kekecilan atau nggak kebesaran atau nggak kalian itu bisa coba. Sebenernya cara yang ketiga ini merupakan cara yang paling mudah. Tapi kalau dari aku sendiri hampir antara 2 tahun sampai 3 tahun ini aku nggak pernah beli celana itu secara offline. Kebanyakan itu aku beli celana secara online karena aku itu udah tahu kira-kira berat badanku berapa, tinggi badan berapa, terus aku cocok di ukuran berapa itu aku udah tahu guys. Pun selama aku buat video konten Shopee Hall itu kebanyakan celana yang di aku itu pas, nggak yang terlalu kebesaran atau kekecilan. Tapi kalau misalkan memang kalian belum terbiasa untuk beli celana secara online, aku saranin kalian belinya itu secara offline aja. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu ukuran kalian berapa ke depannya, kalau misalkan kalian mau beli celana secara online, itu udah tahu ukurannya itu berapa. Jadi kalau misalkan datang, itu nggak kekecilan atau kebesaran. Selanjut, tips yang keempat cara menentukan ukuran celana dari aku itu kalian mencari referensi sebanyak mungkin. Contoh nih, kalau misalkan kalian mau belanja di Shopee, kalian itu coba lihat reviewnya terlebih dahulu. Biasanya mereka yang beli itu ngasih reviewnya kira-kira untuk tinggi badan segini dan berat badan segini itu cocoknya di ukuran berapa. Kalian bisa ngikutin itu. Jadi kalian nyari referensinya di toko online-nya langsung. Atau buat kalian yang males banget buat baca, kalian bisa langsung ke YouTube. Kalian coba cari brand yang mau kalian beli itu apa. Karena biasanya, kalau misalkan untuk celana itu banyak banget yang review. Entah itu dari brand lokal atau brand-brand yang udah terkenal. Dan untuk cara yang keempat ini bakal nyambung ke cara yang kelima. Oke guys, selanjut. Untuk cara yang terakhir atau cara yang kelima dari aku untuk menentukan ukuran celana. Kalau misalkan kalian mau belanja online atau di e-commerce, biar ketika datang itu nggak kekecilan atau kebesaran, itu adalah ilmu mengira-ngira. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu tinggi badan kalian itu berapa, berat badan kalian itu berapa, kalian biasa cocok ukuran berapa, itu kalian mengira-ngira. Nah setelah kalian melihat review atau referensi, entah itu di YouTube atau di toko-nya langsung, kalian itu bisa ngira-ngira, entah ukuran 32 untuk brand ini itu cocok di badanku atau nggak. Karena setiap online shop itu punya Zest Chart-nya mereka masing-masing. Untuk brand A, Zest Chart 34 itu cocok di tinggi badan dan berat badan berapa. Terus brand B itu cocok di tinggi badan dan berat badan itu berapa. Dan cutting-annya itu cocok untuk di berat badan berapa. Itu mereka itu biasanya beda-beda guys. Jadi cara yang terakhir adalah mengira-ngira. Tapi kalau misalkan kalian untuk mengira-ngira aja kalian nggak tahu atau nggak berani ambil resiko guys, cara yang terakhir adalah ya kalian cari brand-brand yang mereka itu ngasih garansi untuk ngasih ganti atau bisa ditukar dengan Zest-nya kalau misalkan ketika datang itu nggak pas di badan kalian. Jadi guys, jadi itu tadi 5 tips atau cara untuk menentukan ukuran celana kalian tanpa harus datang ke penjahit. Nah, buat kalian yang kedepannya ada saran atau ide ini, aku buat video apa lagi kalian bisa komentar atau DM aku di Instagram, linknya ada di bawah. Segitu aja videoku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua. Dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube ini, biar channel YouTube ini semakin berkembang. See you on the next video.